Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika akan bertambah. Vlogger Rius Fernandes dan Elwiana terancam kena sanksi pidana pencemaran nama baik karena vlog yang mengulas kabin pesawat Garuda Indonesia. Sejak tahun 2008 hingga 2019 ada 269 laporan ke polisi yang menggunakan Undang-Undang ITE. Pasal 27 tentang pencemaran nama baik paling sering menjerat netizen. Bak senjata makan tuan berawal ingin memberi referensi kepada konsumen pesawat terbang, vlogger Rius Fernandes dan Elwiana Monika kini malah berurusan hukum. Kasus Rius dan Elwiana bermula dari foto menu makanan kelas bisnis Garuda Indonesia ditulis tangan ini viral di Instagram. Tayal pihak Garuda Indonesia berang. Setiap kali nge-vlog, nge-review pesawat, kalau kalian pernah lihat video-video review gue, gue selalu kasih lihat menu-nya kalau gue mau ngomongin makanan. Jadi apa bedanya seperti review-review gue yang lain? Manajemen Garuda Indonesia merilis aturan larangan pengambilan foto dan video dalam kabin pesawat. Belakangan, imbauan ini direvisi menjadi imbauan agar penumpang menghormati privasi penumpang dan awang pesawat. Rius dan Monika pun dilaporkan Serikat Karyawan Garuda Indonesia ke polisi dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik. Atas kondisi itu, datanglah reaksi dari karyawan, khususnya anggota Serikat Karyawan, lainnya berinisiatif melaporkan itu. Karena melihat bahwa hal ini sangat merugikan Garuda Indonesia reputasinya terkait dengan pemberitaan itu. Bukan kali pertama komplain konsumen kepada badan usaha lewat media sosial yang berhujung masalah hukum. Tahun 2009, Prita Mulya Sari dilaporkan ke polisi oleh Rumah Sakit Omni. Email Prita yang menguluhkan Rumah Sakit Omni viral sehingga Rumah Sakit Omni menggugat Prita secara perdata senilai 559 miliar. Prita juga digugat pidana atas pencemaran nama baik. Kasasi Makam Agung tahun 2010 membebaskan Prita dari gugatan perdata dan tahun 2012 lewat peninjauan kembali, Prita bebas dari gugatan pidana. Komedian Aco dilaporkan ke polisi karena tulisan di blok pribadinya dianggap mencemarkan nama baik PT Duta Pramindo Sejahtera, pengembang apartemen Green Pramuka. Tahun 2017, Aco dan PT Duta Pramindo Sejahtera meraih kesepakatan damai menghentikan proses hukum. Sejak Undang-Undang IT diterapkan tahun 2008, netizen bisa terjerat hukum jika melanggar pasal-pasal 27 hingga 29. Berdasarkan catatan SafeNet, ada 210 kasus terkait pasal 27 Undang-Undang ITE tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pengkhinaan dan atau pencemaran nama baik. 68 kasus terkait pasal 28 tentang kebencian dan sara. Terakhir ada 8 kasus yang dilaporkan dengan pasal 29 tentang pengancaman. Tim Liputan, Metro TV Forum Penggiat Media Sosial Independen mendorong pihak Garuda Indonesia untuk melakukan mediasi dengan Rius Fernandes. Forum Penggiat Media Sosial juga mengimbau Garuda Indonesia membuka forum tanya-jawab dengan netizen. Harusnya dari pihak Garuda sendiri itu membuka seperti forum tanya-jawab. Dikumpulinlah forum penggiat media sosial. Lebih baik mereka mempromosikan apa yang kelebihan-kelebihan dari Garuda tersebut ketimbang nanti ada hal seperti ini terulang lagi kan sayang. Tapi mas kan ini ada beberapa forum lain atau organisasi lain seperti SESNET yang meminta polisi untuk menghentikan kasus ini. Kalau dari FMS sendiri apakah di jalan atau seperti apa? Iya lebih baik dihentikan sih. Seperti apa aturan mengenai penggunaan media sosial agar tidak bertabrakan dengan jeratan hukum? Sudah bersama kami belaksana tugas atau PLTK Birohumas Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Fernando Seto. Selamat malam Pak Nando ya yang biasa disapa. Baik Pak Nando viralnya unggahan mengenai menu tulisan tangan di pesawat Garuda Indonesia yang kemudian berujung kasus hukum membuat publik bertanya-tanya mengenai undang-undang ITE yang dianggap tidak selaras dengan hak digital. Ya sebenarnya ketika Kementerian Kominfo menginisiasi pembentukan undang-undang ITE pada tahun 2003 dan kemudian diundangkan tahun 2008 itu sudah memperkirakan semua hal itu. Memperkirakan hal yang seperti ini juga? Artinya kemungkinan akan terjadi bahwa akan ada kasus orang yang akan melaporkan peristiwa hukum di mana hak-haknya dirugikan oleh pihak lain akibat dari postingan itu pasti mungkin akan terjadi. Itu kemudian undang-undang ITE diundangkan tanggal 21 April 2008 dalam perjalanannya kita tahu ada kasus berita mulia sari dan kemudian Kominfo negara mengambil tindakan untuk melakukan revisi terhadap sejumlah ketentuan di undang-undang ITE di tahun 2016 melalui undang-undang nomor 19. Revisi sudah cukup membantu dalam beberapa hal termasuk menurunkan ancaman pidana dari pencemaran yang baik ini semula 6 tahun penjara denda 1 miliar lalu diturunkan menjadi 4 tahun penjara denda 750 juta. Penurun ini berdampak baik dengan tidak lagi dimungkinkan adanya penahanan terhadap si tersangka karena hanya 4 tahun penjara karena berdasarkan kuap 5 tahun penjara dimungkinkan untuk penahanan. Oke baik, Pak Nandu, mengenai hak digital kan ini ada kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan juga berpendapat tapi kemudian ada yang mengatakan ini undang-undang ITE sendiri tolak ukurnya masih belum jelas. Sebenarnya sangat jelas. Sejumlah pasal yang disebutkan tadi 27, 28, 29 itu sangat clear. unsur-unsur yang disebutkan dalam ketiga pasal tersebut ini dimulai dengan setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik. Artinya semua unsur itu harus terpenuhi bahwa ada orang yang kemudian merasa dirugikan dia berhak melapor karena yang namanya pasal 27 E3 adalah delik aduan. Tapi perlu disampaikan bahwa apakah nanti kasus yang diproses lebih lanjut atau tidak itu adalah persoal penegakan hukum. Dalam pengertian ini, ketika sebuah organisasi seperti Mas KP Garuda melaporkan pencemar nama baik ini sebenarnya nanti dalam proses penegakan hukum akan dinilai. Apakah Garuda itu memiliki hak untuk menyampaikan itu reputasi? Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan reputasi nama baik itu hanya dimiliki oleh orang individu. Baik. Nah, Panando, kasus serius dengan Mas KP Garuda ini kan bukan kali pertama terjadi. Ada kasus-kasus tadi sudah Anda katakan mana kasus berita dengan sebuah rumah sakit, Ajo dengan pengembang apartemen. Ini membuat publik juga bertanya-tanya sejauh mana kami publik bisa melakukan ataupun melayangkan komplain ataupun keluhan di media sosial. Tanggapan dari Panando, kita tahan dulu karena kita harus ikuti jenis berikut. Pertama, kita lanjutkan kembali perbinjangan Panando dengan kasus-kasus yang terjadi diantaranya Rius dengan Mas KP Garuda. Ini kan membuat orang ataupun publik merasa bagaimana kami harus ataupun publik harus melayangkan komplain di media sosial seharusnya ketika kemudian nanti ujung-ujungnya terkait kasus hukum. Ya, orang sekarang di era digital berhak memang sudah sepantasnya ketika mengalami apa itu terlibat dalam sebuah pelayanan publik atau mendapatkan sebuah layanan yang bagus, dia katakan bagus. Review-nya misalnya kalau kita menggunakan aplikasi tertentu, katakan bintang 4, bintang 5, kasih jempol misalnya. Begitu pula sebaliknya ketika pelayanan itu dirasakan kurang pas di hatinya, dia memang punya hak untuk langsung menyampaikan melalui akun Twitter-nya, Facebook-nya, termasuk Youtube-nya. Artinya era sekarang memungkinkan untuk itu. Karena untuk mendapatkan perhatian serius dari yang dikritik. Biasanya begitu. Karena pada umumnya para netizen kita menilai ketika hanya DM atau misalnya jalur individu itu cenderung hanya basa-basi jawabannya. Hanya sekedar, ya akan kami tindak lanjuti, ya terima kasih. Itu yang kemudian memungkinkan netizen ini, ya mereka menggunakan cara yang kemudian menghentak agar kemudian menggunakan akun yang publik. Dan itu tidak salah. Dalam perspektif undang-undang itu tidak di... Artinya justru menunjukkan bahwa memang undang-undang itu memberikan ruang untuk itu. Oke, mekanismenya tidak salah menurut karena ketika kemudian komplain ataupun review dilakukan di media sosial. Tidak salah, justru itulah. Tapi kemudian ketika ini berujung kasus hukum seperti apa tanggungan? Ya, ketika berujung bahwa ada laporan, ada pihak yang merasa dirugikan atas postingan itu kan undang-undang itu menyediakan mekanisme itu. Silahkan melaporkan. Tentu saja laporan itu kemudian tidak serta-merta laporan itu disiakan atau disetujui untuk kemudian dijebloskan ke penjara orang yang dilaporkan. Siapa sebetulnya yang boleh melaporkan berdasarkan undang-undang ITM misalnya jika kaitannya dengan pencemaran nama baik pasal 27? Mbak Fitri, pencemaran nama baik penghinan oleh putusan makamah konstitusi itu hanya diajukan atau diadukan dilaporkan oleh orang individu. Dalam kasus tadi misalnya ketika Rius Fernandes tadi menyebut salah satu misalnya contoh seandainya salah satu pramugari di dalam pesawat itu dan kemudian pramugari tadi merasa postingan itu tidak sesuai fakta dan seterusnya pramugari itu melaporkan itu tidak ada masalah. Pramugari tadi memiliki hak karena dia lah yang memiliki reputasi. nama baik sedangkan Garuda dalam hal ini dia organisasi dalam perspektif mahkamah konstitusi di putusannya di sejumlah putusan menyatakan bahwa reputasi nama baik hanya melekat pada orang individu. Itu yang kemudian tapi artinya dalam perspektif ini silahkan mereka melaporkan nanti pendekat hukum yang akan menilai polisi kita jangan terlalu cepat berburuk sangka dalam arti biarkan kasus ini kemudian kita lihat bergulir dan nanti pada waktunya penyidik ini akan mengumpulkan bukti bertanyakan saksi bahkan meminta keterangan ahli dari Kominfo Kominfo nanti akan mengeluarkan pernyataan beberapa keterangan ahli terkait dengan persiwa ini apakah memenuhi unsur pidana atau tidak. Nah pasal kejadian vlogger yang kemudian mengunggah mengenai kritikannya ataupun reviewnya berujung kasus hukum ini ada desakan juga bagi Kominfo untuk kembali merevisi undang-undang ITE bagaimana responnya? Ya, revisi sudah dilakukan di tahun 2016 dengan sejumlah pilihan tadi menurunkan ancaman pidana menjelaskan secara rinci apa itu mendistribusikan apa itu mentransmisikan apa itu membuat dapat diaksesnya bahkan menegaskan bahwa pencemaran yang baik adalah delik aduan bahkan menurunkan ancaman pidana dan sejumlah regulasi terkait dengan hukum acara artinya secara umum kami pemerintah dan didukung oleh Komisi 1 sudah melihat bahwa revisi melalui undang-undang nomor 19 tahun 2016 itu sebenarnya sudah cukup memade sudah cukup sesuai dengan perkembangan masyarakat ataupun teknologi informasi saat ini menurut Anda? ya kami melihat itu karena ketika ada pernyataan atau komentar bahwa sebaiknya pasal 27 E3 dihilangkan dari undang-undang ITE ini yang kemudian menjadi soal apakah dengan dihilangkan pasal 27 E3 kemudian justru kami melihat bahwa akan menimbulkan kegadun yang akan luar biasa jika tanpa ada pasal 27 E3 orang akan mencemarkan yang baik orang akan menghina akan terjadi kegadun luar biasa di media sosial jika 27 E3 ditiadakan karena akan saling serang negara perlu hadir di situ makanya 27 E3 tetap dalam konstruksi hukum kita makamah konstitusi sudah menyatakan tiga kali Mbak Fitri jadi sudah ada tiga kali judisi review ke makamah konstitusi soal pasal 27 E3 ini ada tiga permohonan yang ditolak oleh MK MK menyatakan bahwa 27 E3 adalah sangat sah sangat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokrasi jadi gak ada yang keliru dengan 27 E3 jadi tidak ada rencana untuk merevisi kembali ya kami melihat hari ini masih dibutuhkan sejauh penegakannya pun harus kita awasi bersama ini ada Undang-Undang ITN bagi netizen sendiri bagaimana kemudian bijak bermedia sosial ketika kemudian melihat sesuatu yang merasa mungkin ada keberatan keluhan komplain bagaimana bijak di media sosial ya bijak bermedia sosial itu adalah sebuah keharusan dan bijaknya itu kemudian dipandu oleh rambu-rambu rambu-rambu dengan pasal 27 larangan memposting konten pornografi konten pencemaran konten penginan konten ancaman pemerasan itu adalah panduan kita bermedia sosial kebayangkan kalau pasal-pasal tadi tidak ada kebayangkan kita tidak punya panduan kita tidak punya koridor dalam kita beraktivitas di media sosial hanya sekedar jadi pasal-pasal itu tujuannya bukan untuk menghambat bukan untuk menghambat bukan sama sekali jadi kebebasan berekspresi kebayang di sehari ini yang pengguna internet kita 171 juta orang bebas berekspresi di dunia maya orang bahwa ada satu dua kasus ya kasus itu yang kemudian kita kenali bersama kita identifikasi bersama jangan ujung-ujung memukul rata ketika ada satu dua kasus kemudian kita anggap yang salah undang-undang IT menurut kami kita harus fair lah jika pasal 27 pasal 28 pasal 29 tidak ada pada undang-undang IT saya tidak tahu apa yang terjadi orang akan saling serang orang akan saling menghina saling mencemarkan sama baik tapi artinya netizen tidak usah khawatir bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat masih tetap terjamin dan masih kemudian bebas mengeluarkan pernyataan ataupun komentar seperti itu kami jamin dan itu hal ini sudah dilakukan oleh para netizen kita mereka setiap hari melakukan postingan apapun yang terjadi dan sehingga kita pertumbuhan internet kita luar biasa netizen kita sangat ekspresif di dunia mayat oke baik Panando terima kasih telah berbicara bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News Pemirsa tetaplah bersama kami informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi diantaranya Kemendagri memfasilitasi rekonsiliasi antara Wali Kota Tanggerang dan Menteri Hukum dan HAM pasca ketidaksepahaman yang sempat terjadi terima kasih telah menonton